Ini wasabi Ajamain Robisa Hali Sadri Waisir Li Amri Wahlu Datami Wissani Yafkahu Kauli Amin Ada Ristini, Kak Anies Ratna KEM Ria Stad Bukhori nih yang paling Kita tunggu-tunggu lagi untuk kajian Paginya Nanti menyusul kali yang pada Ikut Pengajian Selasa masih tetap Pakai Zoom Karena kondisinya memang masih belum Belum aman Mendingan pakai Zoom juga Jadi kita bisa tetap Bisa berkelihatur rami Bisa dapat ilmu Bisa tahu, menyapa Satu sama lain, bisa kelihatan Dalam keadaan sehat Semoga semua dalam keadaan sehat Amin Semoga Semoga juga Jangan lupa minum vitamin Iya Jangan lupa pakai masker Kalau ke pasar Jangan lupa Jaga jarak Tapi Jaga jaraknya Sama nih Kita lagi jaga jarak juga Pakai layar Kebiasaan Jadinya kita lihatnya layar terus Jadi semoga Ini burus ini juga Alhamdulillah sehat Pasti gak keluar-keluar nih Kalau burus ini Ini yakin Tahan gak boleh keluar Gak boleh keluar Gak boleh keluar Keputat kebanggaan Keputat kebanggaan Kebal mat Paling berjemur nih Jemur Iya Berjemur tiap hari Di depan Sekarang gak Juga kemarin juga Paswap Lili juga Alhamdulillah Sesuapnya negatif Karena di kantornya Ada yang kena Dan habis rapat bareng Satu ruangan Jadi Agak deketan Kalau Balian kena Semua kena Sifat juga kan Anaknya lalu lalang Memakai kepikiran Tiga hari kemarin Alhamdulillah Semua hasil tes Tes swabnya negatif Dan mudah-mudahan Kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Mudah-mudahan Astagwari Silahkan untuk Kajian paginya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Bini atian Allah Yaptahu alayna Kutuhal al-arifin Waifakifuna fiddin Wa lukunak Amin Di twinsat Itu dia mute Masih mute Walmupatsirin Walpukoha Upiddin Wa nakhusu khasah Ila ruhil marhum Bapak Kyi Haji Abdullah bin Haji Shafi'i Summa ila ruhil marhum Mahbuna Profesor Dr. Hadjah Suti'alawi Binti K. Haji Abdullah Shafi'i Bismillahirrahmanirrahim Bapak Haji Ahmad Khatib Naseh Bin Haji Naseh Summa ila jami'ah Lulukubur Min al-Muslimin Wal-Muslimat Wal-Mu'minin Wal-Mu'minat An-Nallaha kirim At-Gashyana At-Gashyahu Bil-Rahmati Wal-Mawfira Wa iskinuhum Fil-Jannah Wa ila khabratin Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Shai'un Lillahi Lahum Al-Fatiha A'udhu Billahi Min al-Shaytanirrajee A'udhu Billahi Min al-Shaytanirrajee Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmilddin Iyaka na'abudhu Iyaka na'sa'in Uhlinas Siratul Mustaqim Siratul Lizzina Anamta Alayhim Ghayril Mawbubi Alayhim Waladzalli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala Umarid Dunia Wa Din Wassalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahbihi Ajma'in Amma Ba'du Fa Inna Sodaqal Hadithi Kitab Allahi Ta'ala Wa Khair Al-Hadi Hadith Rasul Allahi Sallallahu Alaihi Wasallam Fashyar Al-Umuri Muhdathatuh Fa Inna Kulla Muhdathatin Bid'a Wa Kulla Bid'a Dhalalah Wa Kulla Dhalalatin Fil Nar Rabbi Shrahli Sadri Way Yassirli Amri Wah Lul Uqdatan Min Lishani Iyak Wuh Qawli Amin Subhanaka La Ilma Lana Illa Ma Para Ustazah Yang Saya Muliakan Ibu-ibu Hadrat Sekalian Yang Saya Hormati Berhusus Pimpinan Majelis Ta'alim Sulatak Pagi Karumah Sazah Hajjah Dili Malia Dan Kua BKM TDKI Karumah Sazah Hajjah Nurfit Riyah Farhanah Alhamdulillah Pada Ketempatan Pagi hari Ini Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Dipertemukan Kembali Oleh Allah Meskipun Masih Dalam Suasana Pandemi Kita Ngaji Jauh Kita Yakin Tidak Menutup Kemungkinan Atau Tidak Menutup Jalan Bagi Kita Untuk Kita Tetap Mendapatkan Ganjaran Dan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Melaksanakan Salah Satu Kewajiban Yang Dipardukan Allah Kepada Kita Yaitu Kita Menutup Ilmu Baiklah Ibu-ibu Hadrat Kalian Kita Akan Lanjutkan Kembali Kajian Kitab Melanjutkan Bacaan Kita Yaitu Halaman Sepuluh Baris Yang Kenam Dari Bawah Masih Membicarakan Tentang Keutamaan Atau Fadilah Bismillahirrahmanirrahim Baris Kenam Dari Bawah Bismillahirrahmanirrahim Wakala Sallallahu 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 Mamin Abdin Yakulu Bismillahirrahmanirrahim Illa Amarallahu Ta'ala Al-Kiram Ay Al-Allah Ta'ala Al-Katibina Ay A'malun Nas An Yak Tubu Pidiwanihi Ay Pisa Ha'ipihi Arba Umia Hasana Wa Kala Sallallahu Alayhi Wasallam Man Kala Bismillahirrahmanirrahim Maratan Lam Yabak Min Zunubihi Ay As Zaghairi Zurrah Ay Wazukira Anna Bishran Al-Jafi Ra'a Rika'atan Fieha Bismillahirrahmanirrahim Wakana Ma'ahu Salasatu Dara'ahim Fa'akhaza Biha Tiban Wa Tayyabaha Fa'na Waddi Fisirrihi Kama Tayyabata Isman Linati Buka Ismuka Wallahu Alam Dalam hadis yang berikutnya Yang menjelaskan tentang Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim Yang kita kenal dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Ini kan Bismillahirrahmanirrahim ini Masih Sesuatu yang Diperselisihkan Di kalangan Ulama Tafsir Terutama Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini Apakah termasuk Kedalam Ayat Daripada Ayat Al-Quran Atau tidak Pendapat Mengatakan Ada Termasuk Kedalam Ayat Al-Quran Surah Surah Yunus Terdapatkan Waqala Bismillahirrahmanirrahim Itu ada Dan ada juga Ulama yang Memperselisihkan Tentang Apakah Bismillahirrahmanirrahim Ini termasuk Kedalam kategori Ayat Daripada Ayat Yang Termasuk Surah Al-Fatihah Atau tidak Ada yang Mengatakan Bismillah Termasuk Dalam Ayat Daripada Surah Al-Fatihah Dan ada yang Mengatakan Tidak Termasuk Apabila Bismillah Ini Termasuk Kedalam Surah Al-Fatihah Berarti Ayat Dari Surah Terladhina An'amta Alayhim Ghairil Magdubi Alayhim Itu Berhenti Di Surah Terladhina An'amta Alayhim Kalau Bismillah Tidak Termasuk Kedalam Ayat Daripada Surah Al-Fatihah Nah Apabila Surah Bacaan Bismillah Bismillah Al-Rahman Termasuk Kedalam Ayat Daripada Surah Al-Fatihah Berarti Saat Kita Membaca Surah Terladhina An'amta Alayhim Disambung Ghairil Magdubi Alayhim Walad Balid Berarti Itu Termasuk Kedalam Ayat Daripada Surah Al-Fatihah Yang Jumlahnya Ada Tujuh Ayat Itu Perselitihan Di kalangan Para Ulama Tafsir Yang Mengenai Bacaan Bismillah Bismillah Apakah Termasuk Atau Tidak Dalam Surah Al-Fatihah Dan Termasuk Dalam Ayat Al-Quran Atau Tidak Selanjutnya Disini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Sebuah Hadis Mamin Abdin Tidaklah Seorang Hamba Kata Allah Kata Nabi Dalam Sebuah Hadis Yakulu Bismillahirrahmanirrahim Yang Hamba Tersebut Membaca Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Apa Kata Nabi Kecuali Allah Akan Memerintahkan Para Malaikatnya Yang Mulia Jadi Saat Ada Seorang Hamba Yang Membaca Bismillahirrahmanirrahim Saat Itu Pula Allah Memerintahkan Kepada Para Malaikatnya Untuk Apa Dan Siapa Malaikatnya Yang Allah Maksud Itu Al-Quran Al-Qatibina Yang Tugasnya Untuk Mencatat Atau Menulis Tentang A'mal A'mal Ataupun Perbuatan-perbuatan Yang dilakukan Oleh manusia An-Yaktubu Fidiwanihi Nah Malaikat-malaikat Itu Nabi Bilang Disuruh oleh Allah Untuk Mencatat Di dalam Catatan Hamba-hamba Orang yang Membaca Bismillah Tadi Itu Apa yang Dicatat Arba'u Mi'ah Hasanah Orang tersebut Sama Dengan Sudah Melakukan 400 Kebaikan Jadi Satu Kali Kita Membaca Bismillah Langsung Spontan Allah Merintahin Para Malaikat Wahai Para Malaikat Catat Hamba-hambaku Yang Membaca Bismillah Itu Satu Kali Sama Dengan Hamba-ku Sudah Melakukan 400 Kebaikan Dalam Arti Ketika Allah Memerintahkan Para Malaikat Untuk Mencatat Kebaikan Dengan Sebab Dia Membaca Bismillah Bukan Hanya Sekedar Kita Baca Bismillah Akan Tetapi Bacaan Yang Kita Baca Bismillah Itu Kita Hayati Kita Renungkan Dengan Apa Yang Terkandung Di Bacaan Bismillah 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 Terdiri Dari Berapa Huruf Ada Mengatakan 19 Itu Persisian Pendapat Para Ulama Banyak Tapi Yang Muqtabar Mengatakan 19 Apa Itu Huruf Nah 19 Itu Tiap Satu Huruf Mengandung Sepuluh Kebaikan Tetapi Di Sini Allah Membalas Lebih Banyak Dari Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Kenapa 400 Kebaikan Orang Itu Sama Saja Sudah Melakukan 400 Kebaikan Dengan Sebab Dia Membaca Bismillah Satu Kali Tapi Dengan Syarat Tadi Bukan Hanya Sekedar Mulut Saja Bicara Atau Mengucap Bismillah Tetapi Hati Juga Harus Meyakini Dan Mengikuti Apa Yang Diucapkan Oleh Murut Kita Tersebut Dengan Demikian Janji Allah Itu Pasti Allah Akan Berikan Kepada Kita Selaku Hambanya 400 Kebaikan Sekarang Kita Bisa Mengevaluasilah Diri Kita Ketika Kita Dalam Satu Hari Ini Saja Kira Kira Ada 400 Kebaikan Yang Kita Lakukan Kita Tidak Tau Tapi Cukup Dengan Kita Membaca Satu Kali Bismillah Saja Itu Sama Dengan Kita Sudah Melakukan 400 Kebaikan Entah Kebaikan Seperti Apa Yang Allah Catat Itu Rahasia Allah Yang Penting Itu Suatu Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Hamba Ketika Membaca Bismillah Dengan Ikhlas Dengan Menghayati Dan Dengan Meyakini Allah Akan Catat Dia Itu Sama Dengan Melakukan 400 Kebaikan Dan Dalam Hadis Yang Berikutnya Nabi Bersabda Barang Siapa Yang Membaca Bismillah Maratan Satu Kali Saja Satu Kali Saja Kata Nabi Kita Baca Bismillah Satu Kali Saja Padahal Kita Kalau Baca Bismillah Berapa Kali Banyak Kita Ngapain Baca Bismillah Mau Masak Baca Bismillah Mau Makan Baca Bismillah Mau Tidur Baca Bismillah Itu Tidak Pernah Kita Lupa Baca Bismillah Itu Berkali Tapi Disini Nabi Katakan Barang Siapa Yang Membaca Bismillah Itu Hanya Satu Kali Apa Kata Nabi Maka Tidak Akan Tersisa Sedikitpun Atau Satu Dosa Yang Mana Dosa Yang Kecil Dosa Yang Kecil Itu Yang Ada Itu Allah Apuskan Tidak Akan Tertinggal Sedikitpun Satu Dosa Yang Apa Yang Allah Akan Hapuskan Semua Itu Lantaran Apa Lantaran Kita Membaca Bismillahirrahmanirrahim Satu Kali Satu Kali Bismillahirrahmanirrahim Itu Dosa-dosa Kita Diampunin Padahal Yang Banyak Memang Kita Dosa Kecil Itu Kalau Kita Lakuin Atau Sering Melakukan Dosa Kecil Itu Akan Berubah Menjadi Dosa Besar Yang Dalam Dalam Suatu Ungkapan Dikatakan Lissawa Irihuk Mulkabair Itu Dosa-dosa Kecil Itu Bisa Menjadi Dosa Besar Apabila Seringkali Dilakukan Ya Kan ada Peribahasa Mengatakan Ya Dikit-dikit Akan Menjadi Bukit Ya Itu Jadi Ketika Ketika Kita Dengan Kita Membaca Bismillah Satu Kali Saja Ya Itu Dosa Kecil Kita Diampuni Ya Kalau Kita Diitung Dosa-dosa Kecil Kita Itu Lebih Banyak Daripada Buih Yang Ada Di Lautan Lebih Banyak Daripada Busa Yang Ada Di Lautan Dosa-dosa Kecil Kita Tapi Alhamdulillah Dengan Kita Menjadi Umat Nabi Muhammad Banyak Cara Banyak Jalan Yang Allah Berikan Melalui Nabi Muhammad Untuk Cukup Dengan Apa Kita Membaca Bismillahirrahmanirrahim Berapa Kali Satu Kali Saja Alhamdulillah Kita Hidup Ini Membaca Bismillah Berkali Kali Bukan Sekali Bukan Dua Tiga Kali Tapi Seringkali Kita Membaca Bismillah Meskipun Ataupun Dosa Itu Sebesar Biji Zara Atau Dosa Yang Paling Kecil Saja Dosa Yang Paling Kecil Dosa Apa Ya Kita Belum Tau Dosa Yang Paling Kecil Dosa Apa Kita Tidak Tau Dosa Yang Paling Kecil Dosa Apa Tapi Kecil Menurut Kita Kecil Menurut Allah Bisa Jadi Kecil Menurut Kita Menurut Allah Karena Orang Lain Bisa Merasakan Dosa Apa Yang Kita Lakuin Kepada Orang Lain Wazukira Disebutkan Ada Sebuah Kisah Ada Sebuah Cerita Atau Kisah Ada Seseorang Namanya Bishri Al-Hafi Ini Salah Seorang Ulama Supi Atau Ahli Tosawud Namanya Bishri Al-Hafi Apa Cerita Yang Diceritakan Ro'ah Ruk'atan Bishri Ini Pernah Menemukan Satu Kertas Satu Apa Satu Kertas Selembaran Selembaran Kertas Fihah Bismillahirrahmanirrahim Kertas Yang Ditemukan Oleh Bishri Ini Ada Tulisan Bismillahirrahmanirrahim Ada Tulisan Bismillahirrahmanirrahim Nah Ketika Bishri Menemukan Sehelai Kertas Yang Tulisan Bismillahirrahmanirrahim Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Bishri Bishri Ini Punya Duit Tiga Dirham Punya Duit Tiga Dirham Itu Dari Uang Yang Dimiliki Bishri Al-Hafi Ini Sebanyak Tiga Dirham Itu Dibelikan Apa Dibelikan Sebuah Minyak Wangi Dibelikan Sebuah Minyak Minyak Wangi Watoyabaha Nah Minyak Wangi Yang Dia Beli Itu Diapain Diolesin Kepada Kertas Yang Dia Temukan Yang Bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Tadi Jadi Kertas Yang Bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Tadi Ditemuin Di jalan Diambil Kemudian Diapain Diolesin Minyak Wangi Dengan Modal Uang Tiga Dirham Yang Dia Punya Kalau Orang-orang Kita Biasanya Kertas Ada Tulisan Bismillah Buat Apa Biasanya Buat Bungkusan Kalau Tukang Sayur Buat Bungkus Cabi Buat Apa Itu Ini Salah Seorang Ulama Sufi Dia Saking Memuliakan Ada Lapas Allah Disitu Tulisan Itu Diambil Dan Diolesin Oleh Minyak Wangi Nah Apa Yang Terjadi Dengan Sebab Bisri Al-Hafi Mengolesin Kertas Yang Tulisan Bismillah Dengan Wangi Tadi Itu Dia Melihat Dalam Dirinya Seperti Ada Yang Ngomong Kepada Si Bisri Tadi Tak Akan Ada Yang Membisikkan Kedalam Pikiran Si Bisri Al-Hafi Tadi Apa Katanya Ya Nah Bisikan Yang Didengar Oleh Bisri Tadi Ya Entah Itu Bisikan Dari Para Malaikat Ya Itu Kata Malaikat Membisikkan Di telinganya Bisri Karena Lantaran Engkau Sudah Ya Menjadikan Kertas Yang Tulisan Bismillah Ini Menjadi Wangi Menjadi Wangi Menjadi Baik Menjadi Bagus Maka Apa Ya Lina Ibu Isma Maka Aku Jadikan Nama Kamu Itu Menjadi Harum Pula Ya Aku Jadikan Nama Kamu Itu Dengan Sebab Engkau Memberikan Minyak Wangi Kepada Kertas Yang Ada Bismillah Tadi Jadi Harum Maka Nama Kamu Akan Menjadi Harum Pula Ya Nah Ini Salah Satu Apa Itu Namanya Ya Keutamaan Apabila Kita Menemukan Tulisan Apalagi Tulisan Al-Quran Bukan Hanya Bismillah Itu Jangan Kita Buang Yang 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 Boleh Itu Kita Apain Kita Bakar Atau Kita Kubur Ya Ada Kertas Kertas Apa Aja Pokoknya Yang Tulisan Bukan Bahasa Arab Artinya Tulisan Yang Mengandung Apa Al-Quran Entah Bismillah Al-Fatiha Dan sebagainya Itu Kita Ambil Kalau Kita Takut Mendingan Kita Apa Kita Ambil Kita Bakar Kalau Kita Engkau Bakar Kita Kita Kubur Jangan Kita Buang Di Tempat Sampah Jangan Kita Lempar Di Tempat Pembuangan Sampah Tidak Boleh Kenapa Karena Itu Menjadikan Al-Quran Itu Sama Dengan Kitab-kitab Yang Lain Padahal Dalam Al-Quran Allah Sudah Katakan Kami Yang Telah Menurunkan Al-Quran Dan Kami Pula Yang Menjaganya Masa Allah Bisa Jagain Al-Quran Kenapa Kita Enggak Bisa Kita Jaga Dengan Penjagaan Kita Itu Salah Satunya Kalau Memang Tidak Lengkap Lebih Baik Kita Bakar Atau Kita Kubur Pendam Di Dalam Tanah Ini Yang Dilakukan Bishri Al-Hafi Tidak Demikian Malah Kertas Itu Diambil Diolesin Minyak Wangi Dengan Sebab Itu Maka Namanya Menjadi Harum Kata Beritakan Baik Waqala Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Man Kataba Bismillah Ya Barang Siapa Yang Menulis Bismillah Ya Barang Siapa Yang Menulis Bismillah Bismillah Ya Pajawada Ya Nah Tulisan Bismillah Itu Jawada Diapain Dibagusin Tulisannya Ya Ini Sangat Beruntung Bagi Orang Orang Yang Punya Ahlian Dalam Bidang Khot Ya Itu Ahli Tulis Menulis Khot Dalam Jamaahnya Itu Ya Tulis Bahasa Arab Ya Dia Itu Allah Kasih Kelebihan Ya Dia Bisa Menulis Bismillah 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 Ya Dengan Tujuan Atau Dengan Maksud Untuk Apa Untuk Memuliakan Allah Ya Untuk Memuliakan Allah Ya Ini Baru Bismillah Aja Belum Ayat Ayat Yang Lain Seperti Yang Ibu Ibu Lihat Itu Ada Kaligrafi Di Belakang Saya Itu Lebih Mulia Lagi Orang Yang Menulis Orang Yang Membuat Kaligrafi Seperti Ini Itu Allah Muliakan Nah Dengan Sebab Dia Menulis Dan Memperbaguskan Tulisannya Tujuannya Untuk Memuliakan Allah Ya Apakah Jalan Yang Allah Berikan Dianpuni Dosa Dosanya Yang Telah Lalu Ya Jadi Dosa Dosa Yang Pernah Dia Lakukan Ya Berapa Tahun Itu Nggak Disebutin Di Sini Kalau Namanya Lalu Kan Udah Sekian Tahun Ya Bisa Lima Tahun Sepuluh Tahun Tergantung Umurnya Sekarang Ya Umur Kita Kan Ada Yang Empat Puluh Ada Yang Lima Puluh Ada Yang 60 Bahkan Ada Yang 70 Ya Sebanyak Dosa Yang Masih Tersisa Di Kita Itu Kalau Kita Bisa Nulis Bismillah Dan Kita Bagusin Tujuannya Untuk Memuliakan Allah Dosa Dosa Kita Yang Pernah Kita Lakukan Itu Allah Akan Hapuskan Ya Bukan Saja Itu Kata Nabi Ya Dan Juga Dosa Dosa Yang Akan Datang Coba Ya Kita Bayangkan Dosa Belum Kita Kerjakan Tapi Udah Diampunin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sangat Mulia Atau Betapa Mulianya Sekali Allah Subhanahu Wata'ala Itu Ya Kepada Hamba Hambanya Ya Padahal Hambanya Belum Melakukan Dosa Tapi Dosa Kita Sudah Diampuni Ya Ini Sama Saja Bu Ya Allah Memberikan Kemuliaan Kepada Orang Yang Menulis Bismillah Tadi Sama Seperti Allah Memberikan Ampunan Kepada Kekasihnya Yaitu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Walaik Wassalam Ya Kalau Nabi Kan Memang Maksum Ya Nabi Terpelihara Nabi Terjaga Dari Dosa Ya Nabi Sudah Nggak Punya Dosa Sudah Terpelihara Oleh Allah Tapi Mau Beristighfar Kepada Allah Paling Tidak 70 Kali Dalam Sehari Ya Padahal Dosanya Yang Lalu Dan Yang Akan Datang Sudah Diampunin Ya Nah Kita Juga Diberikan Jalan Oleh Allah Seperti Itu Melalui Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wassalam Kalau Kita Menulis Bismillah Dan Membaguskan Tulisan Bismillah Tadi Dosa Kita Yang Lalu Dan Yang Akan Datang Pula Akan Diampunin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Ini Satu Kemuliaan Ibu Ibu Bisa Di rumah Nanti Nulis Bismillah Ya Ini Kita Hias Dia Habis Hias Kita Apain Kita Beli Bintai Kita Pajang Ya Di rumah Kita Itu Kan Cakep Jadinya Ya Bismillah Akan Memberikan Keberkahan Kepada Kita Kalau Kita Bisa Memasang Atau Memajang Di rumah Kita Ya Dengan Bacaan Al-Quran Yang Akan Menjadikan Rumah Kita Itu Lebih Adam Lagi Saat Ada Tulisan Al-Quran Al-Quran Ya Terutama Bismillah Baik Yang Berikutnya Dalam Satu Riwayat Lil Khatib Al-Baghdadi Ya Dari Imam Khatib Al-Baghdadi Ya Al-Khatib Ini Al-Baghdadi Berarti Mengambil Nama Suatu Kota Baghdad Yang Ada Dimana Itu Baghdad Di Irak Ya Di Irak Ya Kota Irak Kan Baghdad Ya Sudah Hancur Lebur Itu Oleh Amerika Ya Wabnu Asakir Dan Juga Ibnu Asakir Antaid Ibni Thabit Ya Dari Zaid Bin Thabit Ya Iza Kata Bta Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Apabila Kamu Menulis Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Fabayan Sin Fihi Ya Kemudian Huruf Sin Yang Ada Di Tulisan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Itu Di Per Tegas Atau Di Per Tebal Ya Jadi Sini Diapain Ditebalin Tulisannya Ya Ya Apabila Kamu Ingin Menulis Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kata Nabi Fadhar Asin Ya Maka Huruf Sinnya Itu Harus Di Per Tebal Ya Harus Di Perjelas Ya Itu Wa Wado'a Sinnuha Ijlalan Bismillah Ya Tujuan kita Mempertebal Huruf Sin Dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim Itu Ijlalan Bismillahirrahim Dengan Tujuan Untuk Memuliakan Atau Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuh Ya Jadi Sinnya kita Itu Disuruh Ya Tulisannya Agak Dipertebal Ya Kalau di Komputer Atau di Laptop Itu kan Ada Untuk Pertebal Tulisan Seperti Itu Ya Kadang ada Orang nanya Ustaz Kalau kita Nulisnya Nggak pakai Pulpen Pakai Komputer Sama Enggak Ya Sama Ya Itu kan Yang ngerjain Tangan kita Ya Tapi Akan Mulia Lagi Jika kita Nulis Dengan Tangan Kita Sendiri Hasil Daripada Ya Apa Namanya Keahlian Tangan Kita Saat Kita Menulis Bismillahirrahmanirrahim Tuh Ya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Iza Katab Ta'ahadukum Bismillahirrahmanirrahim Apabila Salah Seorang Diantara Kamu Ingin Menulis Bismillahirrahmanirrahim Ay Iza Aroda An Yaktubaha Ya Itu apabila Ingin Menulis Bismillahirrahmanirrahim Nanti Bismillahirrahmanirrahim Itu ada Kata Atau Kalimat Ar-Rahman Ya Nah Huruf Ar-Rahman Ini Ya Yang dipanjangin Apanya Itu Lam Dan Dan Mim Ya Huruf Lam Dan Mim Bismillahirrahman Ya Tuh Agak dipanjangin Tulisannya Seperti Kalau kaligrafi Kan Untuk Memperindah Tulisan Itu Agak dipanjangin Tulisannya Gak terlalu dekat Gitu kan Rahman Agak dipanjangin Tuh Ya Alif Apa Lamnya Dan Mimnya Itu Ya Divertegas Dan diperindah Tulisan yang tadi Itu Ya Dengan tulisan Panjang Mat Tadi Ya Baik Lam Dan Mimnya Itu Ya Itu Itu Suatu anjuran Atau perintah Ya Artinya Bukan Sama Seperti Kita Menulis Huruf-huruf Atau Kalimat-kalimat Biasa Dalam Bahasa Arab Ya Untuk Bismillah Ini Ada Aturannya Ketika Kita Mendapatkan Fadillah Kita Ikutin Apa Yang Menjadi Arahan Nabi Kita Ya Kita Disuruh Untuk Memperbagus Tulisan Kita Yang Kedua Disuruh Kita Menulis Memperpanjang Huruf Lam Dan Huruf Mimnya Ya Agar Apa Agar Kita Mendapatkan Fadillah Atau Keutamaan Ya Biar Kita Bisa Menggapai Apa Yang Dijanjikan Oleh Nabi Kita Entah Itu Satu Ampunan Dosa Entah Itu Suatu Derajat Yang Allah Akan Angkat Kepada Kita Ya Apabila Kita Mengikuti Arahan Sesuai Apa Yang Diarahkan Oleh Nabi Kita Tentang Fadillah Atau Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim Rawah 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 Al-Khutib Wajilami An-Anas Ada Satu Riwayat Juga Yang Diraatkan Oleh Al-Imam Khutib Dan Dailami Dari Anas Bin Malik Waqala Nabi Bersabda Inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zayyanat Sama'a Bil Kawakib Ya Dalam Sebuah Hadis Nabi Katakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghiasi Langit Ya Dengan Adanya Al-Kawakib Apa itu Kawakib Ya Planet Planet Ya Allah Menghiasi Langit Adanya Planet Planet Adanya Bintang Bintang Artinya Langit Kalau kita Lihat Enggak ada Apa-apanya Kan Kelihatan Kurang Indah Rumah Kita Atap Pelapon Kalau kita Enggak Hias Dengan Apa-apa Kurang Indah Ini Nabi Katakan Allah Menghiasi Langit Dengan Adanya Planet Planet Wahiyah Apa itu Planet Yang ada Dimaksud Di sini Asyams Dengan Adanya Matahari Planet Itu Wal Komar Bulan Wan Nujum Itu Bintang Itu yang Menjadi Penghias Adanya Langit Dan Masing-masing Planet Ini Juga Dia Berjalan Atau Bekerja Sesuai Tugasnya Matahari Tugasnya Kapan Siang Hari Bulan Tugasnya Kapan Malam Hari Begitu Juga Bintang Itu Ada Tugasnya Masing-masing Tidak Pernah Matahari Amo Bulan Keluar Barang Tidak Pernah Matahari Amo Bulan Apa Itu Namanya Pindah Tugas Matahari Bilang Bulan Lu Keluar Siang Lu keluar Malam Tidak Ada Itu Semua Sudah Diatur Karena Fungsinya Zayan Untuk Memperindah Atau Menghiasilah Langit Yang Ada Itu Dan Allah Menghiasi Para Malaikat Yang Ada Dengan Kehadirannya Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ini Dalam Sebuah Riwayat Dikatakan Ini Sebagai Delegasi Khusus Allah Karena Malaikat Jibril Inilah Yang Allah Perintahkan Untuk Menyampaikan Wahyu Orang Kalau Sudah Mendapatkan Mandat Atau Makhluk Ketika Mendapatkan Mandat Yang Luar Biasa Dari Yang Paling Luar Biasa Yaitu Allah Berarti Orang Itu Mulia Juga Atau Makhluk Itu Mulia Para Malaikat Yang Ada Itu Malaikat Kan Jumlahnya Tidak Sedikit Bukan Ratusan Bahkan Ribuan Yang Kita Enggak Apal Kita Disuruh Ngapal Nama Malaikat Yang Sepuluh Kadang Kali Kita Lupa Apalagi Kita Disuruh Ngapalin Yang Seratus Yang Tiga Belas Ribu Yang Sekian Kita Tambah Pusing Lagi Padahal Jumlah Malaikat Itu Ribuan Yang Menjadi Pemimpin Penghias Para Malaikat Yang Ada Itu Allah Jadikan Siapa Itu Yaitu Malaikat Jibril Alayhi Salaam Lihat Gak Ada Malaikat Yang Lain Yang Allah Suruh Mendampingi Nabi Muhammad Saat Isra Mi'raj Ada Tidak Tidak Kecuali Malaikat Jibril Orang Yang Paling Dicintai Orang Yang Paling Disayangi Mahluk Yang Paling Diangkat Derajat Nabi Muhammad Saat Melaksanakan Isra Dan Mi'raj Yang Disuruh Menjadi Pendampingi Siapa Yaitu Malaikat Jibril Alayhi Salaam Tidak Ditugaskan Kepada Malaikat Malaikat Yang Lain Tidak Kepada Malaikat Kali Tugasin Malaikat Israel Tidak Kali Tugasin Malaikat Israel Tidak Tapi Malaikat Jibril Yang Allah Apa Itu Allah Tugaskan Kenapa Fahwa Naqibul Malaikah Karena Malaikat Jibril Ini Dikatakan Oleh Pengarang Kitab Tanki Hulqaul Naqibul Malaikah Ini Merupakan Naqib Apa Naqib Kalau Kita Bilang Jenderalnya Pangkat Tertinggi Yang Paling Tinggi Yang Dimiliki Oleh Malaikat Yang Ada Itu Yang Allah Berikan Malaikat Jibril Naqib Kepalanya Kepala Bos Daripada Malaikat Yang Ada Itu Dikatakan Oleh Pengarang Kitab Tanki Wul Hawul Wazayyanal Jannah Bilhur Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghiasi Surga Bilhur Wal Kusur Dihiasi Dengan Adanya Dadari Wal Kusur Dan Adanya Apa Istana Istana Qasrun Kusur Itu Allah Hiasi Nantikan Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Tempat Yang Luar Biasa Kepada Kita Yang Kita Di Sini Nggak Punya Istana Nanti Di Akhirat Kita Akan Allah Kasih Istana Yang Belum Pernah Kita Punya Bukan Hanya Ada Kolam Air Biasa Tapi Ada Kolam Susunya Ada Kolam Madunya Ada Kolam Kolam Yang Belum Pernah Kita Mandi Di Kolam Insya Allah Allah Akan Berikan Kepada Kita Ketika Kita Menjadi Penghuni Apa Penghuni Surga Itu Adanya Di Istana Yang Di Surga Sehebat Hebatnya Istana Yang Ada Di Dunia Ini Saya Belum Pernah Menemukan Ada Kolam Renang Madu Belum Ada Belum Ada Kolam Renang Madu Belum Pernah Saya Lihat Tapi Kalau Di Akhirat Nanti Di Surga Allah Jangankan Kolam Madu Kolam Susu Ada Kolam Arak Juga Ada Itu Yang Allah Akan Berikan Di Surga Allah Nanti Itu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghias Para Nabi Nabi Bi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bayangkan Nabi Kita Nabi Muhammad Adalah Nabi Paling Akhir Tapi Menjadi Nabi Yang Paling Mulia Nabi Yang Mendapatkan Kedudukan Yang Luar Biasa Yang Allah Tidak Berikan Kepada Nabi Nabi Lain Bahkan Allah Jadikan Nabi Muhammad Menjadi Imam Al-Anbiya Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Para Nabi Kita Lihat Saja Jorak Antara Nabi Muhammad Dengan Nabi Adam Itu Berapa Ribu Tahun Kalau Secara Logika Kita Tidak Sopan Mudah Dijadikan Sebagai Pemimpin Kita Tidak Nabi Muhammad Seperti Kita Menilai Orang Tetapi Yang Allah Nilai Adalah Ketakwaan Kemuliaan Seseorang Nabi Nabi Paling Akhir Jarak Begitu Jauh Daripada Nabi Nabi Tapi Allah Kasih Amanah Sebagai Imam Al-Anbiya Wal-Mursalin Menjadi Imam Pemimpin Para Nabi Dan Para Rasul Bukan Hanya Nabi Akan Tapi Para Rasul Juga Kalau Nabi Banyak Kalau Rasul Itu Kita Tahu Nabi Allah Utus Allah Kasih Wahyu Tapi Buat Dirinya Saja Kalau Rasul Allah Utus Allah Kasih Wahyu Dan Untuk Disampaikan Kepada Siapa Kepada Umatnya Ini Allah Jadikan Keutamaan Yang Luar Biasa Atau Kedudukan Yang Luar Biasa Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dijadikan Sebagai Imam Anbiya Dan Sebagai Zayyana Al-Anbiya Itu Dihiasi Keadaan Kehadiran Nabi Muhammad Menjadi Penghias Para Nabi Dan Para Rasul Ya Dan Allah Hiasi Hari-hari Yang ada Dalam Seminggu Tujuh Hari Ada Satu Hari Yang Allah Muliakan Hari Apa Itu Hari Jumat Ya Hari Jumat Makanya Hari Jumat Dikenal Dengan Sebutan Sayyidul Ayyam Ya Hari Pemimpin Hari Yang Ada Ya Atau Pemuka Hari-hari Yang Ada Dalam Satu Minggu Ya Itu Ada Keutamaan Keutamaan Yang Bisa Kita Dapetin Pada Saat Malam Dan Hari Jumat Ya Lantaran Dijadikan Hari Yang Menjadi Penghias Atau Pemimpin Hari-hari Yang Ada Ya Maaf Orang Yang Meninggal Dunia Pada Malam Jumat Atau Hari Jumat Kalau Dia Orang Baik Allah Akan Bebasin Dia Dari Azab Kubur Ya Orang Yang Baca Surah Al-Kahfi Di Malam Jumat Atau Hari Jumat Allah Akan Lindungi Dari Dajjal Nah Itu Kemuliaan Kemuliaan Antara Yang Ada Yang Allah Berikan Kepada Hari Yaitu Hari Jumat Makanya Pantas Dan Layak Hari Jumat Dijadikan Sayyidul Ayyam Kita Kalau Pengen Sedekah Hari Jumat Hari Biasa Beda Beda Keutamaan Sedekah Juga Kalau Bisa Kita Cari Hari Jumat Makanya Zaman Sekarang Olang Ragi Ngetren Jumat Barokah Kenapa Karena Kita Nyari Keutamaannya Bukan Kita Ikut Ikutan Kita Nyari Keutamaan Kita Keluarin Seribu Di Hari Biasa Dengan Hari Jumat Beda Pahalanya Kita Ngasih Seratus Ribu Di Hari Senin Selasa Rabu Kamis Beda Dengan Seratus Ribu Kita Ngasih Di Hari Jumat Itu Keutamaan Ada Yang Memang Ada Haris Nabi Yang Menjelaskan Tentang Kemuliaan Hari Jumat Dan Malam Jumat Ada Mohon Maaf Ibu Ada Orang Yang Berpendapat Selama Ini Maaf Yang Sudah Berkeluarga Pengen Ikutin Sunnah Nabi Malam Jumat Maaf Itu Tidak Ada Dasar Yang Mengatakan Secara Jelas Dari Hadis Kalau Suami Istri Hubungan Malam Jumat Itu Sunnah Nabi Tidak Ada Itu Hanya Ucapan Seorang Ulama Ketika Dia Mengajar Di hadapan Para Muridnya Bukan Ucapan Seorang Atau Bukan Ucapan Salah Satu Nabi Muhammad Tidak Ada Sunnah Nabi Kan Banyak Yang Namanya Hubungan Suami Istri Itu Bukan Malam Jumat Kapan Kita Disuruh Kenapa Untuk Itu Katanya Malam Jumat Tidak Ada Itu Jangan Jadikan Sebagai Satu Alasan Atau Argumen Nabi Tidak Mengatakan Tentang Hal Itu Nanti Akan Mendapatkan Ancaman Seperti Yang Nabi Katakan Siapa Yang Berdusta Kepadaku Kata Nabi Artinya Mengatakan Sesuatu Yang Bukan Dari Aku Siap Siap Orang Itu Bakal Dimasukkan Atau Diberaskan Dalam Api Neraka Na'udzubillah Minza Minzalik Kemudian Wazayyanal Layali Bilailatul Qadr Dan Dihiasi Kata Nabi Malam Malam Yang ada Ini Dengan Adanya Satu Malam Yaitu Malam Apa Malam Laylatul Qadr Tidak Ada Malam Yang Lebih Mulia Yang Lebih Utama Daripada Malam Laylatul Qadr Kenapa Mulia Kita Lihat Dalam Surah Al-Qadr Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Inna Anzal Nahu Fi Laylatul Qadr Sesungguhnya Kata Allah Kami Telah Menurunkan Anzal Nahu Yaitu Al-Quran Fi Laylatul Qadr Pada Malam Laylatul Qadr Apa Malam Laylatul Qadr Kenjalannya Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fi Syahr Malam Laylatul Qadr Itu Ganjaran Atau Pahala Yang Allah Akan Berikan Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Seribu Bulan Para Ulama Mengkalkulasikan Seribu Bulan Itu Ada Yang Mengatakan 83 Tahun 4 Bulan Ada 80 Tahun Kalau Kita Bisa Beribadah Khusyuk Di Malam Laylatul Qadr Itu Satu Malam Laylatul Qadr Sama Dengan Kita Sudah Beribadah 84 Tahun Kita Pernah 84 Tahun Ibadah Belum Tapi Luar Biasa Jalan Menuju Syurga Banyak Yang Allah Berikan Melalui Nabi Kita Muhammad Makanya Malam Laylatul Qadr Itu Dijadikan Malam Yang Kering Mulia Dan Ini Adanya Cuma Satu Kali Dalam Setahun Kapan Setiap Bulan Suci Ramadan Itu Yang Menjadikan Keinginan Atau Harapan Daripada Sahabat Yang Nabi Katakan Kenapa Mereka Ingin Menjadikan Semua Tahun Ini Semuanya Ramadan Karena Dalam Ramadan Itu Adalah Tel Qadr Nabi Katakan Seandainya Umatku Tahu Tentang Apa Yang Ada Dalam Bulan Suci Ramadan Termasuk Dalam Adalah Tel Qadr Apa Kata Nabi Maka Kalian Akan Mengharap Menginginkan Dalam Satu Tahun Ini Semuanya Ramadan Kenapa Karena Ada Malam Laylatul Qadr Di Dalamnya Itu Beruntung Satu Hari 83 Tahun Berapa Tahun Kalau Allah Kasih Ramadhan Setiap Tahun Setiap Hari Itu Besar Pahala Kanjalan Yang Allah Akan Berikan Malam Malam Laylatul Qadr Ini Dijadikan Sebagai Malam Yang Paling Mulia Dan Allah Subhanahu Wata'ala Menghiasi Bulan Bulan Yang Ada Bulan Hijriah Yang Ada Itu 12 Bulan Dengan Adanya Bulan Apa Bulan Suci Ramadhan Kalau Dalam Al-Quran Allah Katakan Ada Empat Bulan Yang Allah Muriakan Dalam Satu Tahun Zul Qadr Zul Hijjah Muharam Dan Rajab Itu Yang Dalam Al-Quran Allah Katakan Inna Adda Tashyuhuri Indallahi Sena Asyara Shahran Fi Kitab Illya Yawma Khalaq Samawati Wal Ar Minha Arba'atun Hurum Ya Tuh Sungguhnya Hitungan Bulan Dalam Satu Tahun Saat Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Ada Dua Belas Bulan Minha Arba'atun Hurum Di Antara Dua Bulan Itu Ada Empat Bulan Yang Allah Muriakan Ya Allah Muriakan Bulan Apa Tadi Itu Zul Ka'ada Zul Hijjah Muharam Tiga Bulan Berturut Turut Satu Bulan Misah Agak Jauh Rajab Ya Nah Itu Nah Tentunya Empat Bulan Yang Allah Muriakan Ini Ada Lagi Satu Bulan Yang Lebih Allah Muriakan Lagi Bulan Apa Nah Ini Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Kenapa Allah Muriakan Ramadhan Karena Allah Katakan Pula Dalam Al-Quran Syahrul Ramadhan Alladzi Unzila Fihil Quran Karena Pada Bulan Suci Ramadhan Itu Allah Turunkan Kitab Suci Al-Quran Itu Salah Satu Penyebab Yang Menjadikan Allah Memuriakan Bulan Suci Ramadhan Dibanding Bulan Bulan Yang Lain Bayangkan Dengan Kehadiran Bulan Suci Ramadhan Diturunkan Al-Quran Maka Itu Menjadi Apa Dimuriakan Bulan Suci Ramadhan Sama Seperti Keadaan Kita Sekarang Sering Mengenal Namanya Kota Suci Kota Suci Makkah Dan Madinah Kenapa Makkah Dijadikan Kota Suci Karena Di situ Ada Bayatullah Ada Kaabah Al-Mushyarrafah Kenapa Madinah Dijadikan Kota Suci Madinah Karena Ada Makam Rasulullah Sebab Sebab Itu Dijadikan Sebagai Ilat Atau Alasan Allah Memuliakan Tempat Tertentu Itu Mekah Allah Muliakan Karena Ada Bayatullah Kaabah Al-Mushyarrafah Madinah Allah Muliakan Karena Ada Makam Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallat Begitu Pula Di Bulan Yang Ada 12 Bulan Itu Mulai Dari Muharram Sampai Zulhijjah Empat Bulan Allah Muliakan Tapi Ada Satu Bulan Yang Lebih Allah Muliakan Yaitu Bulan Suci Ramadan Sehingga Jadikan Sebagai Pengkhiat Dan Allah Hiasi Masjid-masjid Yang Ada Dengan Adanya Apa Kaabah Ini yang Tadi Saya Bilang Kaabah Yang Menjadi Qiblat Kedua Umat Islam Setelah Baitul Maqadis Yang Ada Di Palestine Ya Itu Makanya Dalam Masalah Perpindahan Qiblat Saja Itu Yang Namanya Ahlul Kitab Orang-orang Yahudi Atau Nasrani Mereka Menganggap Tahwi Lul Qiblat Atau Perpindahan Qiblat Ini Ini Mau Nabi Doang Padahal Tidak Demikian Ya Kata Orang Yahudi Nasrani Mengatakan Nabi Pindah Qiblat Karena Rindu Tempat Kelahirannya Dia Nabi Pindah Qiblat Karena Dia Pengen Ketemu Sudara-sudaranya Yang Ada Di Mekah Padahal Bukan Pemikian Perpindahan Qiblat Itu Memang Suatu Yang Allah Perintahin Kepada Nabi Kita Muhammad Tidak Ada Unsur Yang Ada Dalam Diri Nabi Keinginan Nabi Untuk Pindah Qiblat Memang Adalah Perintah Allah Apa yang Kedua Kiblat Yaitu Ka'bah Al-Musharrafat Allah Menghiasi Kitab Al-Quran Kitab-kitab Yang ada Dengan Adanya Kitab Al-Quran Kitab Yang turun Asamawi Ada berapa Yang kita kenal Ada Empat Taurat Injil Zabur Yang empat Al-Quran Secara Kedudukan Kalau Lihat Usia Yang paling Ketua Kitab Aurat Kitab Taurat Justru Yang Allah Jadikan Sebagai Penghias Atau Penyempuran Dari Kitab-kitab Yang tiga Turun Duluan Kitab Al-Quran Di akhir Nabi Katakan Allah Hiasi Al-Quran Yang ada Yang terdiri Dari 114 Surah 36666 Sekian Ayat Itu Dijadikan Mulia Apa Dengan Adanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini Bisa kita simpulkan Betapa Mulianya Al-Quran Yang ada Wabil khusus Tulisan Bismillahirrahmanirrahim Ini Sampai Cara menulisnya Saja Diatur Sampai Cara Penghormatan Atau Pengagungan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Diatur Ini Menunjukkan Kemujizatan Atau Kemuliaan Al-Quran Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Mengamalkan Apa Yang Diarahkan Oleh Nabi Kita Kita Apa Tidak Pernah Lupa Membaca Bismillah Mau Ngapain Baca Bismillah Sehingga Apa Yang Kita Kerjakan Itu Akan Ternilai Akan Berkualitas Di Mata Allah Dengan Sandaran Nabi Kita Kata Nabi Setiap Perkara Apa Saja Yang Dimulai Dengan Tidak Membaca Bismillah Maka Itu Akan Terputus Atau Tidak Akan Mendapatkan Pahala Artinya Sesuatu Yang Mubah Kita Makan Makan Tidak Berpahala Tapi Kita Akan Menjadikan Makan Kita Berpahala Bagaimana Ikuti Ajaran Nabi Apa Ajaran Nabi Baca Bismillah Tidak 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 Tapi Ketika Kita Ikut Ajaran Nabi Maka Itu Akan Ternilai Ibadah Dengan Kita Membaca Bismillah Rahman Rahim Mudah Allah Berikan Kekuatan Kita Kesadaran Kita Untuk Selalu Membaca Bismillah Rahman Rahim Sehingga Makhluk Makhluk Yang namanya Syaitan Iblis Dan Sebagainya Tidak Akan Menggoda Kita Sehingga Kita Melaktanakan Iblis Apapun Tenang Khusyuk Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Akan Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Kita Yang Akan Datang Mudah-mudahan Kita Sehat Panjang Umur Allah Berikan Kita Reziki Yang Banyak Yang Barakah Amin Silahkan Ada pertanyaan Terima kasih Ustadz Atas Hikmahnya Pada pagi hari ini Yang Masya Allah Saya Mau nanya Bahwa Pernah Membaca Dalam Dalam Kitab Sebuah Kitab Natil Bidayat Barang Siapa Yang Menulis Bismillah Pada Hari Pertama Di Bulan Muharram Sebanyak 113 Kali Maka Bagi Yang Membaca Membawa Tulisan Sebut Dia Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Disukai Dia Tidak Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Disukai Atau Dibenci Kemudian Dia Juga Bagi Keluarganya Selama Hidupnya Maksudnya Itu Akan Mendapatkan Sesuatu Dalam Dia Dan Keluarganya Maksudnya Tidak Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Allah Dan Dibenci Apabila Dia Bertemu Dengan Penguasa Yang Zolim Pemimpin Yang Zolim Dia Akan Aman Dari Kejahatannya Menurut Ustadz Gimana Yang Kedua Ta'awus Dalam Al-Fatihah Itu Termasuk Atau Tidak Terima Kasih Assalamualaikum Baik Memang Dalam Berbagai Riwayat Banyak Ketali Argumen Ataupun Dalil Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan Apa Yang Kita Baca Baik Itu Berupa Zikir Baik Itu Berupa Bacaan Yang Ada Dalam Al-Quran Ataupun Zikir Yang Sifatnya Ma'asur Artinya Ma'asur Itu Bersumber Dari Hadis Nabi Kan Zikir Ada Dua Macam Zikir Yang Ma'asur Zikir Dari Nabi Zikir Gherom Ma'asur Bukan Dari Nabi Tapi Kalangan Para Ulama Itu Bisa Kita Baca Apabila Memang Kita Memerlukan Bacaan Tersebut Nah Yang Akan Mendapatkan Ganjaran Ataupun Keutamaan Dengan Apa Yang Karat Nak Sampaikan Tadi Itu Bacaan Atau Zikir Yang Bersumber Dari Al-Quran Atau Hadis Nabi Kita Yang Kita Amalkan Itu Benar Kita Akan Terbebas Dari Hal-hal Yang Tidak Kita Sukai Kita Nggak Sukakan Jadi Orang Miskin Kita Dizolimi Orang Kita Nggak Sukakan Kalau Ngelihat Pemimpin Yang Zolim Kita Nggak Sukakan Kalau Wabah Ini Selalu Ada Di Negara Kita Artinya Hal-hal Yang Sifatnya Negatif Itu Meskipun Ada Itu Allah Akan Lindungi Dari Hal-hal Yang Negatif Itu Yang Yang Kedua Tentang Bacaan Auzubillah Apakah Auzubillah Ini Termasuk Al-Fatihah Atau Al-Quran Karena Tanya Iya Masuk Al-Fatihah Karena Kita Ketika Kita Sedang Memimpin Fatihah Misalnya Mari Kita Bacakan Surah Al-Fatihah Kalau Auzubillah Auzubillah Ini Tidak Termasuk Dalam Ayat Daripada Surah Al-Fatihah Tapi Ini Menjadi Satu Anjuran Dari Allah Allah Katakan Faizha Korok Tal Kur'ana Fasta Iz Billah Apabila Kamu Akan Membaca Al-Quran Maka Berlindunglah Kepada Allah Ay Baca Auzubillah Minash Shaitan Raja Bahkan Ada yang Mengatakan Ketika Kita Mau Baca Al-Quran Kita Baca Auzunya Bismillah Enggak Usah Kenapa Karena Bacaan Bacaan Kita Baca Itu Benar Biar Al-Quran Kita Hayati Dan Juga Buat Para Ustazah Juga Buat Para Pencerama Sedikit Saya Kasih Satu Masukan Ketika Ustazah Baik Itu Yang Akan Bercerama Atau Menyampaikan Apalah Korik Ahni Ini Sebelum Tampil Kalau Bisa Berlindung Juga Kepada Allah Baca Ta'ud Tiga Kalian Kemudian Istighfar Tiga Kalian Itu Insyaallah Akan Menjadikan Kita Tenang Dan Mengenai Apa Dengan Yang Kita Sampaikan Kepada Orang Atau Yang Kita Perdengarkan Kepada Orang Yang Lain Berus Dini Berus Dini Ya Berus Dini Silahkan Berus Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Atas ilmunya Ustaz Jadi kita tahu Begitu besar Keutamaan Dari Bismillahirrahmanirrahim Tapi yang jadi Pertanyaan saya Ustaz Dalam Al-Quran Itu ada Satu surah Yaitu At-Tawbah Yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim Terus lalu Kalau kita baca itu Tanpa Bismillah Di awal Apakah sampai Selesai Surat itu Kita Tidak Boleh Baca Bismillah Atau kalau kita baca Satu Ain Terus kita Lanjutkan Boleh Baca Bismillah Makasih Assalamualaikum Baik Mengenai Ada Surah Hari ini Surah At-Tawbah Yang tidak Ada Tulisan Bismillah Kenapa Disini Para ulama Ada yang Mengatakan Masih beda pendapat Ada yang mengatakan Surah At-Tawbah Ini Ayat-ayatnya Masih termasuk Kedalam Kelompok Surah Yang sebelumnya Jadi Ketika kita Baca Surah At-Tawbah Itu Kita Tidak perlu Baca Bismillah Lagi Nah pertanyaan Apakah Ketika kita Tidak baca Bismillah Di Surah At-Tawbah Di awal Saja Lantas Ketika kita Baca Di Pertengahan Atau Di Ain Kita tidak perlu Baca Bismillah Juga Tetap Kita baca Tetap Kita baca Yang tidak kita Baca Saat kita Memulai Di awalnya Saja Di awal Nah kalau kita Mau baca Boleh gak Ya boleh Gak apa-apa Tidak ada Bukan berarti Tidak boleh Tidak ada Bukan berarti Tidak boleh Tidak ada Karena memang Ulama Mufasir Ahli tafsir Sepakat mengatakan Kalau Surah At-Tawbah Itu Ayat-ayatnya Itu termasuk Kedalam Surah Yang sebelumnya Yaitu Surah Al-Anfa Ya Kenapa Karena itu Kisahnya Masih nyambung Ya Tentang Kisah yang ada Kisah-kisah Dalam Al-Quran Demikian Bu Urstini Ya Terima kasih Ustaz Ya Sama-sama Ada lagi Kak Ibu-ibu Kali ini Kaneni dong Ya Silahkan Kaneni Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kaneni Ya Ada Setiap Negara Atau Daerah Ada namanya Tradisi Ya Kalau di kita Kan Tradisi Ya Liburnya Kita tradisi Hari Minggu Ya Nah Orang-orang Arab Memang Liburnya Hari Jumat Makanya Malam Jumat Mereka Ya Jadikan Satu malam Yang spesial Buat mereka itu Ya bisa Jadi memang Mereka jalan-jalan Betul Ada Tapi bukan itu Sesuatu yang kita jadikan Sebagai tolak ukur kita Tetap kita berpijak Kepada apa yang menjadi Arahan Nabi kita Ya Kita baca Surah Al-Kafi Di malam Jumat Itu akan mendapatkan Keutamaan diantaranya Allah akan bebasin kita Dari fitnah dajjal nanti Ya Dan kita berhusnuzan saja Ya Buat orang-orang Arab Yang mereka Ya Kaneni bilang jalan-jalan Gak semuanya Ya Jangan orang Arab lah Orang kita juga malam Jumat banyak yang jalan-jalan Ya Tapi Mereka juga Banyak yang Baca Al-Quran Saat malam Jumat Ya Artinya Kita jangan melihatnya Itu sesuatu yang Ya Menjadi sesuatu Inian kita Tangkaan kita Bukan Ya Itu malam Jumat Memang malam libur mereka Tapi tidak menutup Mungkinan Banyak diantara mereka Malam Jumat pun Mengamalkan Apa yang menjadi Arahan Nabi itu Dengan membaca Surah Yasin Dan memperbanyak Salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Begitu kan Aneni ya Karena itu tradisi saja Ya silahkan Aneni halo Halo Ya Oke Ada lagi Sat maaf Saya mau tanya Ya ya Perbiasaan Kalau dalam sholat Saya Baca ta'us juga Sebelum fatihah Itu gimana Sat Boleh Bagus Malah saya Kalau setiap sholat Maaf Sebelum fatihah Saya ta'us tiga kali Ya Karena mungkin Kalau jeli Ketika di Masjidil Haram Mekah dan Madinah Itu imam Baca ta'us Sebelum dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Auzunya Berkali-kali Dia baca Setelah itu Baru bismillah Meskipun Secara sir Nggak kedengaran Ya Yang lain silahkan Hidupin dulu Kak Anies Hidupin dulu Spekernya Ini udah Mute ya Mute Makasih Ustaz Tolong kasih contoh Dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecil Yang bagaimana tuh Contohnya ya Mau banyak Pedikit Banyak pedikit Manya Berumpi Apa aja deh Tolong sebutin Berumpi Ngomongin orang Ya dosa-dosa kecil Dosa besar tuh Dosa-dosa kecil Contohnya itu Apa ya Kita sih Ini Apa namanya Tujuan kita Bukan tujuan sih Maksud kita Bercanda Ya kan Bercanda Tapi ketika Ada orang Yang nggak suka Dengan candaan kita Itu jadi dosa Fitna orang Dosa Fitna tuh Dosa gede Dosa gede Kita Kita bercanda nih Sama teman-teman Tapi nggak semua Ada orang yang suka Dengan candaan kita Kalau kita udah Tahu Kenal banyak Kenal deket Kita bercanda Biasa Itu kan Tenggak dosa Tapi ketika ada Yang merasa Ketinggung Dengan apa Yang kita Candakan Itu jadi Dosa kecil Ya makanya kan Jangankan gitu Bu Saya nih Ngajar kayak gini Emang semua orang Menangkan apa Yang saya sampaikan Kalau itu Suatu yang hak Dia nggak seneng Saya nggak dosa Tapi kalau itu Bukan suatu yang hak Orang lain nggak seneng Saya dosa Bukan suatu kebenaran Maksudnya Bukan suatu yang Menyangkut masalah Ukrawi Atau akhirat Ya Kak Anies ya Jadi itu Kecil Candaan gitu Tapi kalau Ibu-ibu Bercanda Suami Nggak dosa Kalau kita Bercanda Bustad Dosa nggak? Kalau bercanda Nggak dosa Cuma di bercandain Dosa Ya yang berikutnya Ustaz Ya Mau tanya Ustaz Kalau keutamaan Zikir pagi petang Tuh gimana sih Ustaz? Ya Ada kan Ulama Atau ada hadisnya Dalilnya Zikir pagi petang Tuh apaan tuh Ustaz? Ya Ada kitab Ya Yang dikumpulkan oleh Para ulama Ya Dijadikan sebagai Rujukan Untuk Tulisan Azkarus Zikir pagi Zikir pagi dan Zikir petang Tuh sore Ya Kenapa Ya Kumpulan doa-doa Yang ada itu Itu merupakan Hasil Ya Daripada Ulama-ulama Salam Ya Ya Bukan sebagai Suatu hadis Atau ayat Bukan Akan tetapi Apa yang Di Ya Kumpulkan oleh Ulama-ulama Salaf kita itu Tentunya mereka Juga ada Pijakannya Ya Ada argumennya Kenapa kok Disuruh Sobah dulu Atau pagi dulu Ya Karena dalam Al-Quran Allah katakan Ya Kita berzikir Atau membaca Al-Quran Di waktu Pajar Pagi Masyuhudan Itu disaksikan oleh Para malaikat Artinya Ya Sebelum kita melakukan Aktivitas yang lain Kita pakai Zikir dulu Itu pagi Yang ada itu Kenapa Nah Ulama Menyusun bukulah Biar para Ya Orang-orang Generasi berikutnya Itu Apa Mudah Atau gampang Membacanya Dikaranglah Kita kecil-kecil Aziklar Sobah Dan Aziklar Rumasa Ya Jadi itu hasil Karangan Para ulama saya Yang dikumpulkan Menjadi Kitab zikir pagi Dan zikir sore Atau malam Ya Kalau misalnya Kita zikirnya Itu Contohnya Kita zikirnya Nggak pakai Mukena Gitu Nggak apa-apa Nggak sih Kalau masalah zikir Pakai Mukena Atau tidak Itu Itu kaitannya Dengan Etikanya Saja Adab Adabnya Seperti Saat kita zikir Adab yang paling baiknya Kita menghadap Qiblat Ya Kita mau Apa itu Baca buku Buku Baiknya Adabnya Hadap Qiblat Itu yang Ya Itu yang Nah ada juga Ya Ketika kita ingin Melakukan sesuatu Itu Ya Contohnya Gampang aja Wuduk saja Kita wuduk Wuduk Selama ini Kita paham Kalau wuduk Itu harus Nutup Aurat Ya kan Ada sebagian Ulama bilang Kalau kita wuduk Di kamar mandi Kita sendirian Mohon maaf Tanpa aurat pun Nggak apa-apa Asalkan Kita sendirian Tidak ada orang Ya Makanya Tapi jangan lupa Kita baca doanya Doa yang diajarkan Sebelum kita menanggalkan Pakaian Kan ada doanya Bismillah Ilah Zillah Ilaha Ilahu Itu dibaca Biar jin Syaitan Tidak melihat Aurat kita Kita baca Boleh Seperti itu Tapi Utamanya Memang Ketika kita Melakukan hal-hal Yang ternilai Positif Kita ikutin Etika yang Diajarkan oleh Nabi Seperti tadi Zikir Apek Gilbab Dalam keadaan Wuduk Menghadap Belat Ya Itu boleh-boleh saja Meskipun Kita lakukan Tanpa itu Juga Tidak apa-apa Ya Ada lagi Kalau tidak ada Kita tutup dulu Tapi sebelumnya Kak Uma Kayaknya ulang tahun Hari ini Benar-benar Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya Allah Makasih 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 Buka WA Kayaknya Buka Tungguin Tungguin Teraktirannya Kita juga Belum sempat Buka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Mau nanya Sampai lupa deh Jadinya Enggak Saya mau nanya Di luar tema nih Sat Boleh Boleh Kalau ulang tahun Yang ulang tahun Khusus buat yang ulang tahun Yang ulang tahun Gak apa-apa Apa sih namanya Ini kan Bulan Sofar Bulan Sofar ini kan Saya juga Belum ketemu Hadisnya itu Belum dengar hadisnya Katanya itu Bulan Sofar ini Banyak diturunkannya Waktunya banyak diturunkan Bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita Dapat Di share-share itu Share-share di WA kita Itu ada amalan Di bulan Sofar Sejak tanggal 1 Sebenarnya Tiga-tiga puluh Di antaranya Banyak baca salamun Yang ada dalam Al-Quran Salamun Qulamirah Berrohim Tujuh kali Salamun Ada Tujuh atau delapan Salamun itu Tujuh ya Kita baca Tujuh kali Tujuh kali Terakhir Salamun Hilhatta Matulah Elfaj Gitu ya Nah ini Saya ingin Ustaz sedikit Menarangkan tentang Masalah Masalah Bulan Sofar ini Kenapa Dikatakan Tempat Apa-apa Waktunya Diturunkan Bala oleh Allah Makasih sebelumnya Ustaz Dan mohon doanya Tadi karena Sudah kebuka disini Mudah-mudahan Allah Ini memasuki Masa pensiun Ustaz Menjalankan Menjalankan Syiar Islam Insyaallah Amin Ya Rabbul Alamin Makasih Baik Yang pertama Saya ucapkan Idmilad Mubarak Amin Memang Seran Setiap bulan Itu ada Ada yang Mengatakan Katanya Bulan Safar ini Adalah Bulan Banyak Turunnya Balak Sejauh Yang saya Baca Dalam Berbagai Literatur Kitab Hadis Itu Tidak Ada yang Menjelaskan Tentang Bulan Safar ini Dikatakan Bulan Yang Banyaknya Turun Balak Itu kadangkala Banyak Orang-orang Sekarang Mengeluarkan Satu Ungkapan Yang memang Dalam Tanda Kutip Dalam Bahasa Arab Tulisannya Itu Bisa Dijadikan Sebagai Hadis Padahal Itu Bukanlah Hadis Itu Kadang Hadis Itu Boleh Kita Katakan Bukan Hadis Doib Tapi Hadis Maudu Palsu Palsu Kenapa Saya Katakan Palsu Karena Kalau Ada Satu Bulan Khususus Allah Jadikan Sebagai Bulan Banyak Turun Balak Berarti Allah Tidak Punya Sifat Rahman Semua Bulan Yang Allah Jadikan Ini Semuanya Baik Tapi Memang Kebetulan Dalam Satu Raya Dalam Satu Kisah Banyak Kejadian Di Bulan Safar Bukan Karena Bulan Safarnya Tapi Pelaku Orang Yang Hidup Pada Bulan Safar Saat Itu Sebagai Gambaran Gini Kak Uma Kita Sering Dengar Mekah Dan Madinah Kota Suci Yang Mendapatkan Gelar Suci Apanya Kan Kotanya Belum Tentu Penduduknya Atau Penghuninya Suci Semua Kenapa Kak Uma Bisa Ngerasain Pernah Ngelihat Langsung Kita Lagi Tau Kata Kota Suci Kota Suci Benar Orangnya Belum Tentu Artinya Kesucian Suatu Daerah Atau Tempat Tidak Menjamin Si Pisi Atau Penduduk Yang Ada Di Sekitar Itu Orang Berkatakan Kalau Mati Di Mekah Katanya Pasti Masuk Surga Siapa Bilang Tidak Ada Jaminan Orang Umrah Atau Haji Lagi Sakit Parah Biar Mati Masuk Surga Tidak Ada Jaminan Itu Semua Adalah Janji Yang Allah Akan Berikan Kepada Siapa Orang Orang Yang Baik Orang Kalau Sudah Baik Dia Mati Tempat Baik Tambah Baik Jadi Terkait Masalah Bulan Safar Itu Dikatakan Bulan Banyaknya Balak Itu Suatu Hal Yang Tidak Ada Sumber Dasarnya Baik Dari Al-Quran Atau Hadis Itu Ada Para Ulama Dia Mengarang Kitab Memang Dia Mengambil Bukan Berarti Dijadikan Safar Itu Banyak Bulan Tulun Balak Bukan Tetapi Dengan Tujuan Agar Apa Itu Tidak Terjadi Lagi Di Safar Safar Yang Ada Sekarang Ini Jadi Kalau Memang Ada Hadis Yang Beredar Baik Di Media Sosial Atau Semuanya Itu Kalau Boleh Saya Katakan Itu Hadis Maubu Atau Hadis Palsu Tidak Ada Argumen Tapi Ketika Kita Mengamalkan Apa Yang Menjadi Hasil Jerih Payah Para Ulama Kita Dengan Kita Bacaan Yang Tadi Yang Yang Salamun Yang Ada Tujuh Kali Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Monggo Saja Tapi Kita Jangan Menjadikan Seperti Apa Yang Menjadi Sangkaan Orang-orang Yang Tidak Paham Tentang Safar Itu Adalah Bulan Apa Turunnya Balak Tidak Demikian Ya Terima kasih Kau Umar Ya Sekali Lagi Kak Rahma Kak Rahma Kak Sipak Mau Nanya Mau Nanya Silahkan Kak Silahkan Kak Rahma Langsung Ya Makasih Nyambung Dari Pertanyaan Kak Umar Itu Tentang Bulan Safar Ya Ustaz Saya Menanya Yang Bulan Rebok Wakasan Katanya Rebok Terakhir Bulan Safar Ada Permohonan Selain Daripada Jikir Tadi Salamun Yang Tujuh Kali Ada Sholat Empat Rokaat Yang Rokaat Pertama Itu Pembacaan Inato Inakal Kausar 17 Kali Terus Kemudian Rokaat Keduanya Baca Al-Kulhu Allah Lima Kali Terus Al-Falak Satu Kemudian Ya Dalam Satu Rokaat Itu Urutannya Begitu Inato Inakal Kausar Terus Kemudian Al-Falak An-Nas Tolong Penjelasan Ustaz Apakah Benar Ada Tuntunan Dari Hadis Tentang Rebuk Akasan Rebuk Yang Terakhir Yang Katanya Diturunkan Balak Selama Untuk Satu Tahun Itu Turunnya Di Rebuk Akasan Terima kasih Ustaz Ya Baik Ini Pertanyaannya Kayaknya Nyambung Dengan Pertanyaan Yang Ditanyakan Oleh Kak Umah Mengenai Rebuk Wakasan Itu Juga Itu Pun Suatu Tradisi Suatu Istilah Yang Digunakan Oleh Orang Orang Suatu Daerah Yang Memang Masih Ada Di Pulau Jawa Mereka Menamakan Wakasan Rebuk Nah Mengenai Anjuran Bacaan Yang Seperti Yang Tadi Kak Rahma Bilang Dia Untuk Sholat Bacaan Ini Terus Terang Saya Juga Dalam Hadis Tidak Menemukan Tidak Menemukan Tidak Ada Dalam Hadis Kenapa Karena Itu Memang Tidak Ada Anjuran Seperti Itu Seperti Tadi Saya Katakan Semua Bulan Semua Hari Semua Minggu Semuanya Baik Itu kan Ada Tradisi Tradisi Di kalangan Orang Jauhin Orang Jawa Itu Kalau Pengen Ngadain Acara Kan Ngeliat Rebu Apa Itu Ada Kelihuan Ada Wage Itu Jangan Jadikan Sebagai Satu Pijakan Jangan Jadikan Sebagai Satu Standard Kenapa Karena Itu Suatu Tradisi Tradisi Kalau Memang Ada Sumber Dari Hadis Atau Al-Quran Boleh Kita Ikutin Tapi Ketika Tidak Ada Sumber Atau Dasar Dari Al-Quran Atau Hadis Jangan Kita Ikutin Kita Ikutin Apa Yang Menjadi Arahan Nabi Kita Nah Para Ulama Tadi Menyuruh Kita Untuk Sholat Itu Maksudnya Sholat Biar Kita Biar Turun Balak Artinya Bukan Direbu Wakasan Doang Kadang Siapa Yang Bisa Menjamin Kalau Balak Itu Akan Ada Direbu Wakasan Doang Memang Rebu Biasa Tidak Ada Jaminan Artinya Kita Laksanakan Saja Kita Husnzan Kepada Ulama Yang Udah Jerif Payah Menulis Kitab Atau Buku Nyuruh Kita Sholat Mereka Baik Sebenarnya Kadangkala Pengikutnya Yang Menyalahgunakan Karena Banyak Para Ulama Al-Ulama Aja Yang Mereka Seperti Syekh Abdul Qadiz Al-Gailani Rahimahullah Beliau Kan Salah Seorang Ulama Sufi Mereka Beliau Kurang Alim Apa Kurang Sufi Apa Kurang Zuhud Apa Tapi Masih Banyak Disalahgunakan Oleh Pengikut-Pengikutnya Yang memang Menyalahgunakan Bacaan-bacaan Yang Pernah Diajarkan Oleh Syekh Abdul Qadiz Al-Gailani Jadi Buat Kita Orang-orang Yang Pada Ngaji Untuk Melakukan Segala Sesuatu Harus Ada Sumber Dari Hadis Jangan Ada Istilah Katanya 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 Jangan Kalau Emang Tahu Mendingan Kita Nanya Bagus Kita Nanya Artinya Kalau Memang Sesuatu Itu Bisa Kita Jawab Saya Jawab Saya Berikan Kalau Tidak Bisa Saya Utang Ibu Tapi Alhamdulillah Pertanyaan Yang Diajukan Ini Emang Pernah Baca Dan Sering Kali Diajukan Ini Pertanyaannya Musiman Ini Pertanyaan Musiman Tapi Bagus Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini Menjadi Suatu Apa Namanya Keyakinan Kita Ketika Kita Melakukan Apa-apa Itu Harus Ada Sumber Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Ya Kak Umah Maaf Satu lagi Sat Kalau zikir Imam Ghazali Gimana Menurut Ustaz Zikir Imam Ghazali Ya Zikir Zikir Itu Yang Dikarang Oleh Para Ulama Bagus Semuanya Bagus Bacaan Itu Semuanya Bagus Mereka Ada Dasar Apalagi Likir Sekerah Syek Abu Hamid Al-Ghazali Atau Imam Ghazali Mereka Kan Bukan Hanya Sekedar Terkenal Dalam Segi Keilmuannya Tapi Kezuhudannya Juga Ketakua Juga Suatu Hal Yang Luar Biasa Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Ulama Ulama Yang Ada Di Zaman Sekarang Ikutin Gak Apa-apa Tapi Jangan Dijadikan Itu Sesuatu Yang Akan Menjadikan Kita Itu Lalai Dari Hal-hal Yang Harus Kita Kerjakan Dalam Urusannya Keduniaan Kita Boleh Saja Bikir Apa Kita Baca Boleh Terima kasih Baik Saya Kira Cukup Nanti Kita Lanjutkan Lagi Sebelum Doa Kita Baca Pateha Pateha Yang Pertama Kita Niatkan Untuk Saudara Saudara Kita Yang Berpulang Ke Rahmatullah Berkhusus Suami Dari Sada Ida K Haji Soleh Yang Baru Sejadi Panggil Allah Subhanahu Wata'ala Kita Doakan Sudah Mudahan Allah Ampuni Segala Dosanya Allah Terima Seluruh Amal Ibadahnya Allah Jadikan Kubur Mereka Kelak Mereka Dan Kita Semua Dimasukkan Dalam Syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Pateha Kita Niatkan Untuk Saudara Saudara Kita Yang Sedang Sakit Diantaranya Kak Dedeh Kemudian Sekeluarga Mudah Mudahan Allah Pelihara Kesehatannya Allah Panjangkan Umurnya Allah Berikan Kepadanya Rezeki Yang Halal Yang Banyak Yang Barokah Sehingga Mereka Dapat Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Dengan Baik Baiknya Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Niatkan Untuk Kita Semua Mudah Allah Subhanahu Wata'ala Pelihara Kesehatan Kita Allah Panjangkan Umur Kita Dalam Ta'at Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Berikan Kepada Kita Rezeki Yang Halal Yang Banyak Yang Barokah Allah Berikan Kepada Kita Kekuatan Kesabaran Dalam Memimping Anak-anak Kita Terlebih Di Suasana Pandemi Ini Pengorbanan Seorang Ibu Memang Sangat Luar Biasa Tentunya Pahalanya Pun Luar Biasa Yang Allah Akan Berikan Mudah Ibu Semua Yang Memimping Anak Cucuknya Semua Allah Berikan Kesabaran Allah Berikan Kesehatan Panjang Umur Sehingga Bisa Menurunkan Generasi Yang Kur'ani Yang Baik Yang Kela Akan Menjadi Pemimpin Pemimpin Di Tahun Yang Akan Datang Al-Fatiha As Alhamdulillah Rabbil Al-Alim Al-Kathiran Al-Fatihah 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 Terima kasih Al-Fatihah Terima kasih Al-Fatihah 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 Al-Fatihah